Kita ke informasi satwa, pemirsa seekor lumba-lumba gigi kasar ditemukan terdampar di pantai Soreang, kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di bagian kepala Mamalia Malang ini terdapat luka diduga bekas tombak yang menyebabkan dia terpisah dari kelompoknya. Sementara itu pemirsa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 17 ekor ikan paus pilot juga ditemukan terdampar di pantai Kolo Uju. 7 ekor diantaranya bahkan mati sebelum sempat diselamatkan. Inilah kawanan paus pilot yang ditemukan warga bertebaran di pesisir pantai Kolo Uju, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Rai Juwa, Nusa Tenggara Timur pada Kamis kemarin. 17 ekor paus ini ditemukan dalam kondisi lemah dan sebagian lainnya terluka parah akibat hamparan batu karang. Bahkan 7 ekor diantaranya mati sebelum sempat diselamatkan. Bersama aparat kepolisian dan dinas terkait, puluhan warga setempat langsung bahu-membahu menyelamatkan 10 ekor paus pilot yang tersisa. Paus berukuran 2 hingga 3 meter itu ditarik bersama-sama ke perairan yang lebih dalam. Ini merupakan kasus kedua kalinya paus pilot ditemukan terdampar di pesisir pantai Pulau Sabu. Hingga kini belum diketahui penyebab terdamparnya mamalia laut ini. Dalam penjelajahannya melintasi samudera, paus pilot dikenal sebagai satwa yang mengandalkan gelombang magnetik bumi. Rabu siang, warga sekitar Pantai Cempai, Kecamatan Soreyang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan keberadaan lumba-lumba yang terdampar di bibir pantai. Lumba-lumba jenis gigi kasar ini langsung dievakuasi dengan perahu untuk dikembalikan ke laut lepas. Diduga lumba-lumba dengan panjang sekitar 2 meter dan berat kurang lebih 80 kilogram ini terpisah dari kawanannya dan tersesat hingga ke teluk parepare. Di bagian kepala lumba-lumba terdapat luka menganga. Diduga akibat terkena tombak pemburu lumba-lumba. Anehnya saat dibawa menggunakan perahu ke laut lepas, lumba-lumba ini justru kembali ke titik awal terdampar. Warga pun menunggu lumba-lumba ini terdampar kembali untuk selanjutnya dievakuasi lebih jauh lagi dari bibir pantai. Kadiran lumba-lumba yang terdampar di sekitar pantai ini pun menjadi tontonan warga. Tim Liputan, Trans7